Satu, masa Nah, ada disitu saya buat cara cepat yang mengingat Masa paling indah waktu ku jumpa susah Atau bisa juga masa paling indah waktu ku jumpa sutarno Sutarno, ya Nah, masa, masa, masa kilogram Satuannya apa? Satuannya itu kilogram Satuannya kilogram, singkatannya kagi Kagak, kage, kilogram Nah, masa, kadang-kadang kalau kita bilang nih, berat badan Berat badan kamu berapa? Contohnya ya Berat badan Mbak Kunaisi berapa? Ya, 60 kilogram contohnya Sorry ya Mbak ya, contoh nih Mbak ya 60 kilogram Kalau di fisika, buka Oh iya, iya, gak apa-apa Mbak Sudah, gak masalah Yuk, oke Mbak Sadia Kita bisa mulai lagi Ada yang izin nih Mbak Kunaisi 70 kilogram Oke lah Mbak, aku buat 70 kilogram Contohnya gini ya Mbak Kunaisi Mbak Kunaisi, masanya 70 kilogram Dalam fisika dikatakan berat badan itu masa Tapi kalau dalam sehari-hari kita dikatakan dia berat badan Ya, itu dia contohnya Nah, panjang Masa Paling Pa Saya ambil dari paling itu pa Panjang Panjang Satuannya apa? Meter Gak apa-apa Mbak Macam Mbak 60 Aku tadi Mbak Bilih 70 kilogram Gak masalah Mbak Oke Nah, panjang itu satunya apa? Meter Ya, singkatannya apa? M Ya, M ya Dimensinya Nah, dimensi itu apa? Dimensi Atau dimension Di dalam fisika ada istilah dimensi Bisa dikatakan nanti kita pelajari di session berikutnya Tapi saya jelaskan dulu yang tujuh besar pokok ini Nah, intensitas cahaya Candela Satuannya apa? Candela Candela Ingat aja Mbak Candela itu dalam bahasa Inggris candle Lilin ya kan Candle Nah, lilin itu kan bercahaya Jadi itu saya ingat Satuannya adalah candela Atau dibilang cidi Jangan salah artiin ya Cidi ya Ya, cidi Nah, dimensinya apa? J Dimensinya J Waktu Nah, tadi ada yang nanya nih Mbak apa yang ada yang nanya? Sekon Ya Satuan dari waktu itu sekon Tapi kan kadang-kadang kalau kita bilang Waktu Bilangnya gini Jam berapa sekarang ya? Oh, jam 5 lewat 15 Gak pernah ada bilang gini kan Jam 5 lewat 15 Lewat 60 detik Gak ada yang pernah bilang gitu kan? Gak ada yang bilang Jam 5 lewat 15 Eh, jam 5 lewat 15 menit Lewat 10 detik Gak pernah gitu ya Iya Lalu bilangnya jam 5 lewat 5 Tapi kalau ada yang bilang tingkat dulu Ada teman saya nih Orangnya sangat Dibilang Dikatakan perfect Jam 5 lewat 10 Lewat 20 detik Saya bingung Mbak sampai detiknya juga Pen dibilang ya Tapi gak masalah Karena waktu itu satunya Sekon Ya Sekon Dimensinya itu T besar Tapi dalam bahasa inggris waktu Dikatakan Time Time And singkatannya Sekon Nah Ada yang tahu gak Kuat arus? Ada yang tahu Kalau gak ada yang tahu Saya kasih penjelasan Kuat arus itu Contohnya gini Mbak Di rumah kita ini Ada yang gak Di rumahnya yang gak pakai listrik Di tempatnya kerja Ada gak yang pakai listrik Kalau gak ada Kalau ada yang gak pakai listrik Waduh Udah langka tuh Tapi gini Kuat arus Satuannya Ampere Tegang gitu Bukan tegang Itu tegangan Tegangan ya Mbak Mbak Susi Tegangan Nah Kalau saya bilang Kuat arus Ampere Singkatannya A Dimensinya I Singkatannya itu dari Ampere ya Ini Ampere A Singkatannya Ampere 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 Jumlajat Belajar kimia kan Kemarin Mbak-mbak Mbak Susi Mbak Amelia Mbak Nurela Mbak Siti Belajar kimia kan Kemarin Sama Pak Marison Ya Gak asing lagi kan Dengan jumlajat Jumlajat Satuannya MOL Bukan MOL Bukan MOL Dibaca ya MOL Singkatannya MOL Dimensinya Ini N Dimensi dalam fisika Ini N SUHU Kalau SUHU Nah Kalau aku bilang Kalau saya bilang Sama Mbak Susi Sukarsi Gak ada kimia bu Belum pernah belajar Belum pernah nih Belum masuk Kimia Oke Gak apa-apa Belum masuk Kimia Jumlajat Jadi jumlajat itu MOL Singkatannya MOL Satuannya MOL Singkatannya MOL Dimensinya N Nah Kalau SUHU Kalau kita biasanya bilang Mbak Santi Kalau misalnya panas nih badannya Panas badan babynya Bilangnya Aduh Berapa suhunya Berapa derajat celcius Suhunya Ya kan Dalam Indonesia Dijatakan celcius Tapi Kalau satuan internasionalnya Satuan yang dipakai Di seluruh dunia Itu kita bilang Kelvin Keren kan Satuannya Nama orang Kelvin Singkatannya itu K Diambil dari Kata pertama Diambil dari huruf pertama K Kelvin Iya Keren dong Mbak Mune Mbak Nur Lela Nah Ingat ya Masa Paling Indah Paling Indah Waktuku Jumpah Susan Ada yang bisa Hafal gak Ada yang bisa Hafal Hafal sekarang Kalau saya tanya sekarang Ada Saya bisa nanya nih ya Petuh tujuh besaran pokok Ayo Diaktifin dulu yuk Saya mau nanya dulu Mbak Santi Mbak Santi Mbak Santi Mbak Santi Coba Mbak Santi Masa paling indah Waktuku Jumpah Susan Gimana Tara Ingatnya Ya Waktuku Jumpah Susan Oke Kalau indah Apa indah Indah Besaran pokoknya Apa mbak Satuan dari intensitas Tandela Iya Tandela Bukan Cinderella Ya mbak Tandela Singkatannya Apa mbak Cidi Singkatannya Cidi Oke makasih ya mbak Tanti Sekarang Mbak Mbak Amelia Mbak Amel Halo mbak Amel Bisa diaktifin Ya Mbak Amel Aku nanya nih mbak Kalau jumpa Apa tuh jumpa mbak Besaran pokok apa tuh Jumpa Lihat nih Di nomor berapa mbak Iya Satuannya apa mbak Satuannya apa Mall Satuannya mall Oke Singkatannya mall Dimensinya apa mbak N Iya N Bagus Oke mbak Amel Makasih ya mbak Amel Yup Good Mbak Siti Mbak Siti Mbak Siti hadir Halo Mbak Siti Iya mbak Siti Mbak Siti Kalau Susan apa mbak Siti Mbak Susan Iya Suhu Satuannya apa mbak Satuannya apa tuh Iya Kelvin Singkatannya Singkatannya K Dimensinya apa tuh Dimensi Dimensi Oh itu bukan nol Kalau yang dimensi disuruh Namanya Teta Ya Teta ya Teta ya Teta Itu udah bahasa fisikanya Teta Gak apa apa mbak Iya Makasih ya mbak Siti Iya Teta Bukan setan ya mbak Udah ngerti semua Udah Udah ngerja Oke Kita lanjut ya Ada pertanyaan Ada yang pertanyaan Kalau gak ada pertanyaan Biar saya lanjut Oh iya Ini menomonik Ini mbak Siapa yang ngomong nih Mbak Nuna Lela ya Iya Ini namanya menomonik Ini dulu saya sangat suka Belajar menomonik Cara paling cepat Untuk belajar fisika Udah ya mbak ya Oke Ada pertanyaan Sudah saya lanjutkan Udah oke Oke Kita lanjut ya Nah Cara besaran itu Tersusun oleh besaran Pokok Guna dimensi apa Untuk menurunkan Satuan dari suatu Besaran Untuk meneliti Kebenaran suatu Rumus Atau persamaan Gak usah terlalu dipikirin nih Mengenai dimensi Dimensi ini apa mbak Yang penting Tahu aja Apa itu besaran pokok Nah Metode penjabarannya Dimensi ruas kanan Sama dengan Dimensi ruas kiri Setiap suku Berdimensi Sama Besaran Turunan Besaran yang diturunkan Dari besaran Pokok Apa itu maksudnya Mbak Karol Maksudnya gini mbak Contohnya mbak Mbak punya buyut nih Mbak Setelah mbak punya buyut Habis buyut apa mbak Kakek kan Nah Kalau ada kakek Ada apa lagi mbak Ada bapak kita Kemudian siapa yang lahir mbak Mbak kan mbak Nah gitu Besaran turunan Contohnya ya mbak ya Kalau saya jelasin Gitu Kalau dalam kehidupan Sehari-hari kita Besaran turunan itu Seperti apa Dalam aplikasi hidup Yang pertama Buyut Baru yang kedua Buyut Buyut Ngelahirin Sake Sake ngelahirin Bapak Ada bapak Kemudian Ya udah Itu yang lahir Gitu contohnya Besaran turunan Gambarannya Seperti itu Kalau saya jelaskan Secara fisikanya Nanti Waduh Bingung Gitu ya Oke Ini udah Besaran turunan Sudah saya jelasin Ada pertanyaan Any question Mementi Gak ada Kita lanjut ya Nah Contohnya dari Besaran turunan itu apa Contohnya ini adalah Kecepatan Besarannya itu Kecepatan Tatuannya apa Mbak tau gak mbak Kecepatan Ada yang bisa Mbak Tadi mbak Erly Ada mbak Erly Tolong diaktifin Mbak Erly Ya Mbak Erly Hadir Kurang jelas Kurang jelas Oh Kalau yang Tunggu ya Mbak Erly Kurang jelas mbak Suaranya Berdengung Iya Berdengung Mbak Erly Oke Iya Matiin aja mbak Matiin aja Oke Oke Mbak Mbak Saryanti Mbak Saryanti Mbak Saryanti Kadir Ada Mbak Saryanti Tolong diaktifin Tolong diaktifin mbak Malam mbak Saryanti Saya mau nanya nih mbak Saryanti Pernah naik sepeda motor atau belum Udah pernah Bisa naik sepeda motor kan Iya bisa nih Pernah lihat sepeda meter enggak Sepeda meter Pengukur Waktu kita naik sepeda motor kan ada kecepatan disitu Berapa kilometer per jam Gitu ya mbak ya Pernah kan mbak Iya Kalau mbak Bawa sepeda motornya Berapa kilometer per jam mbak Nampai enggak 40 kilometer Sampai Woh Pelannya 40 kilometer mbak Kayak lu bebek mbak Teng 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 Ada 60 60 atau 80 Iya 60 kilometer per jam Tapi mbak Jadi mbak Kalau 60 kilometer per jam Berarti udah termasuk Kencang itu mbak ya Mbak Mbak Oke Ya mbak Biasa Biasa-biasa aja Nah Kalau di fisika dia itu Kecepatan itu meter per detik Atau disebut dengan meter per sekor Jadi kalau mbak bawa kereta Nah Kilometer per Kilometer per jam Oke mbak Makasih Udah tau ya mbak ya Sepeda meter Iya Oke Ya Nah Kita lanjut Kecepatan itu meter per detik Kalau dalam fisika Luas Oke Saya mau nanya nih Mbak Siapa yang belum disebutin namanya Tunjuk tangan Kayak Rosie Mbak Nerayla Aduh Valentina Rosie itu Salah satu Apa saya Idola saya Makasih Usnul Usnul Mbak Usnul Halo mbak Usnul Bisa diaktifin mbak Usnul Mbak Usnul Miss Carol Nanya mbak Usnul Mbak Usnul yang mana Bisa diaktifin mbak Usnul Nggak ada ya Mbak Usnulnya nggak ada Oke Ah Oh iya mbak Usnulnya ada Oke Nggak apa-apa Ini mbak Mbak Sape yang ngomong Yang belum saya sebutin Mbak Mbak Rini udah ya Mbak Rini udah ya Oke Mbak Susi Oke Saya nanya Mbak Rini nih Sekarang nih Mbak Rini Halo mbak Rini Iya Tolong diaktifin mbak 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 Luas rumahnya berapa meter mbak Kalau di Indonesia Luas rumah Luas rumah Ingat nggak Ada nggak Ada ada Berapa meter mbak Luas rumahnya mbak 7 kali 12 Sudah termasuk lebar Sudah termasuk lebar Sudah ya mbak Ya 7 kali 12 Tapi mbak Ya meter persegi Bagus Meter persegi itu Dalam fisika Itu disebut luas ya mbak Ya Oke Oke mbak Makasih ya mbak Mbak Oke Nah Jadi Jadi dulu ngerti semua nih ya Gimana caranya Luas meter Pangkat dua Luas itu Satuannya meter Pangkat dua Misalnya Mbak Mbak Kusnaisi tadi ya Mbak Kusnaisi tadi Mbak Rini tadi bilang 7 kali 12 meter Luas rumahnya Nah Luas rumahnya itu 7 kali 12 meter persegi Bukan 7 kali 12 meter Kenapa 2 Panjang dikali lebar Meter dikali meter Meter dikali meter Sama dengan pangkat 2 Contohnya gini Saya kasih contoh Meter Kalikan dengan meter Meter Itu sama dengan Meter Pangkat Oke Contohnya gini Meter Meter Dikali Dengan meter Itu sama dengan Berapa Kak Carol Nah Meter Pangkat Meter Pangkat 2 Oke Nah Itu rumah ada Luas 1500 meter Pangkat 2 Iya Benar Mbak Susi Meter Kali meter Itu sama dengan Meter Pangkat 2 Kenapa Kan panjang Dikalikan dengan Lebar Panjang Satuannya apa Meter kan Mbak Ya Meter Lebar Satuannya apa Mbak Meter Ya Meter dikali meter Sama dengan Berapa tadi Ya Meter Pangkat 2 Udah mengerti kan Mbak Mbak Gak jelas Aduh Oke Saya buat yang baru Panjang Dikalikan Dengan Lebar Oke Sama dengan Karena panjang Itu satuannya Apa tadi Panjang Satuannya Meter Kalikan Dengan Meter Lebar Satuannya Meter Mbak Nah Meter Dikalikan Dengan Meter Sama dengan Oh Kurang jelas Suaranya Meter Dikalikan Dengan Meter Sama dengan Meter Pangkat 2 Gimana Mbak Kalau volume Pernah lihat Mbak mandi gak Ada yang tau Mbak mandi Mbak mandi Ada yang tau Mbak mandi Pasti tau dong Nah Kalau Mbak mandi Itu Ada tingginya Ada panjang Ini Mbak mandi Contohnya Contoh Ada panjang Contohnya Dia bentuk balok Jelek banget Ya Gimana nih Saya gak pandai gambar Ini contohnya Mbak mandi Ya Mbak Oke Nah Panjangnya dimana Mbak Panjangnya disini Lebarnya dimana Kak Carol Disini Tingginya dimana Disini Nah Panjang Iya Benar Mbak Rini Volume atau isi Betul sekali Iya bagus Nah Panjang itu apa Meter juga kan Lebar Meter juga nih Tinggi Meter juga Jadi kalau saya buat Panjang Dikali lebar Dikalikan dengan tinggi Sama dengan berapa Ayo Meter Dikalikan dengan meter Dikalikan dengan meter Sama dengan meter Pangkat tiga Benar Mbak Rini Iya Bagus Oke Mbak Nur Lela M pangkat tiga Sup Berarti memang udah bagus nih Basic matematikanya ya Raya seneng banget Ya Meter Pangkat Tiga Udah mengerti ya Mbak ya Udah terlalu rumit kok Kalau belajar Tentang ini Volume Udah pertanyaan Udah cukup jelas Kita lanjut ya Oke Nah Ini dia yang saya jelaskan tadi Besaran Turunan Besaran turunan tadi Luas Panjang Dikali dengan Lebar Nah Dimensinya L tangkap dua Gimana ceritanya itu Kak Kerol Kenapa kok bisa sampai Dimensinya L tangkap dua Nah Tadi Kita balik lagi Tadi Yang pertama Besaran Pokok Masih ingat kan tadi Besaran Pokok Nah Dimensi dari panjang apa Ingat Tiga Yang paling penting Dalam fisika Masa Panjang Dan Waktu Si Mapa Mama Mama Punya Waktu Ingat aja Tiga besarannya Kak Bentar Minta tugas ya Mbak Saryanti Hari ini Kita gak punya tugas Ya Mungkin Satu bulan lagi Saya kasih tugas ya Oke Nah Masa Panjang Lagi semangat nih Mbak Saryanti Oke Oke Setuju nih Saya kasih tugas nih Dua soal aja Setuju Gak Gak usah takung Mbak Nanti saya kasih tugasnya Tapi Gak malam ini ya Nanti saya kirim Mungkin besok Saya kirim sekalian linknya Juga ya Mbak ya Mbak Saryanti ya Oke Iya Oke Siap Oke Semangat nih ya Nanti aja Kalau udah ada rumusnya Mbak Oke Yuk Nanti saya kasih rumus Nanti Saya kasih tugasnya Dua soal Atau tiga soal Ya Ingat aja ya Mbak ya Yang tadi saya bilang Yang paling penting Dalam fisika Itu ada tiga Ada si masa Ada si panjang Ada si waktu Ingat aja Mama Pasti Saya selalu ingat Masa panjang dan waktu Mengingatnya Mama Papa Punya waktu Mama Papa Ada waktu Contohnya gitu Saya buat Jadi Tiga Masa panjang dan Waktu Nah Si masa tadi Dimensinya apa Mbak Dimensinya itu M Panjang itu dimensinya apa Kak Carol L Waktu itu dimensinya apa Kak Karol T Ini aja M L T Iya kan M L T Masa M Panjang Di M Waktu Si T Iya kan Nah Gampang gak ngingatnya Kalau susah ngingatnya Nanti saya kasih cara paling mudanya Ada pertanyaan Ada yang mau ditanya Kalau ada pertanyaan Langsung bilang sama saya ya Oke Kita mulai Kita buat caranya Nah Ini Ada yang namanya Masa jenis Ingat melatih aja Bu Iya bagus Mbak Rini Melatih Dimensinya Semua singkat Dari bahasa Inggris ya Bu Iya Iya itu dari bahasa Inggris Mbak Susi Oke Ya Ingat melatih aja Bu Mbak Rini ada kasih saran Sama saya Untuk si masa Panjang Dan waktu Oh Melatih MLT Oke Mbak Rini Makasih banyak Untuk singkatan dimensinya Bagus banget singkatannya Melatih Harum Sepanjang Kali Oke Nah Dimensi Dimensi dari Masa jenis Nah Ini coba lihat Soal nomor Yang nomor tiga Besaran turunan Masa Ya Masa itu tadi apa Mbak Kaptuannya Kilogram Volume apa tadi Satuannya Mbak Iya Meter Pangkat Tiga Jadi saya kasih penjelasan Bagaimana mengenai Masa jenis ini Gini cerita Ada cerita Masa jenis Masa jenis itu disimbolkan Seperti ini di fisika Ini namanya Rho Rho Bukan Rho Rho Masa jenis ini Masa jenis Masa jenis Masa Tulisannya jelek banget ya Jenis Saya buat Rho itu sama dengan Masa jenis Masa Per Volume Masa Per Volume Masa tadi satuannya Apa Mbak Masa tadi Satuannya adalah Kilogram Volume Tadi sepolumnya Volume itu Satuannya meter Pangkat Tiga Meter Pangkat Tiga Nah Kilogram Meter Pangkat Tiga Tadi Mbak Rini Bilang sama saya Mbak Rini Bilang Melatih aja Bu Nah Kilogram Tadi adalah M Dimensinya M M Pangkat Tiga Apa Mbak M itu Panjang Panjang Dimensinya Adalah L L Pangkat Tiga Tapi Mbak Karena dia M Per L Pangkat Tiga Jadi kita Buat jadi minus Ini M M itu tadi Masa L Pangkat Minus Tiga Oke Mbak Sarianti Silahkan Dibatanggil Nenek Yul M L Pangkat Minus Tiga Ada pertanyaan sampai disini Any Question May You Ayo Mbak Santi Ada pertanyaan Mbak Mbak Kunaisi Iya Mbak Sarianti Mbak Canti Ada pertanyaan Enggak Yang mana Mbak Ini Rho Tunggu ya Ini bacaannya Rho Rho Ini bentuknya Seperti huruf P Tapi bukan P Itu Rho 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 Sama dengan Masa Per Volume Ini M M itu adalah Masa Masa Ini V itu adalah Volume Ya Mana pertanyaan Ada pertanyaan Mbak Ayo Ditanya Mbak Mbak Susi Masa jenis itu Mengukur berat benda Iya Mbak Bisa dikatakan Masa jenis itu Mengukur Mengukur berat benda Kalau bisa dikatakan Mengukur berat benda Tidak Karena dia Masa itu Kilogram Bisa lagi Mbak Masa jenis Minyak Dimasukkan Kedalam air Pernah enggak ya Mbak Tapi jangan dicoba ya Kalau di dalam Fisika Ini minyak Kemudian dimasukkan Kedalam air Ini berapa Masa jenisnya Masa jenisnya Seperti itu Contoh yang saya buat Bisa-bisa Dikatakan Mengukur Masa benda Di dalam Pol Itu yang Mbak Susi Mengukur Benda Mengukur Masa benda Di dalam Pol Kalau berat Nanti kita pelajari lagi ya Di minggu berikut Di bulan berikutnya Ada pertanyaan Ayo tanya yuk Ditanya Ditanya Ada nih Udah gampang enggak Kenapa bisa dapat L pangkat 3 Kenapa bisa jadi Min Mbak Santi Oke Mbak Santi Ini kan dalam Fisika M M besar Itu adalah Masa Per L pangkat 3 Nah Kenapa bisa L pangkat 3 Itu jadi Minus bu Karena Dia Kalau saya Bila Buat gini M Kali L Pangkat 3 Ini kali Ya Ya Mbak Susi Benar itu Matematika Kalau dia M dibagi L pangkat 3 Ketika dia Mau diletakkan Menjadi Kali Kita harus Buat dia Minus pangkat 3 M Kali L Pangkat Minus 3 Jadi Kalau misalnya Gini Saya buat M Per L Pangkat 2 Ayo Siapa yang bisa jawab Ini Pasti bisa Jadi Ada yang bisa Jadi Jadi M Kali L Iya Mbak Nur Benar M L Pangkat Minus 2 Gak rumit Kok Yang penting Kalau M Per L Pangkat 3 Hasilnya Nanti Karena Dalam Fisika Kita Gak Pakai Ini Dimensi Gak Pakai ML Pangkat M Per L Pangkat 3 Tapi Kita Pakai ML Pangkat Minus 3 Iya Karena Kalau bagi Pasti Dikurangi Kalau matematika Juga Ya Sama Sama Iya Betul Oke Udah Pahal Bangerti Ya Gak Gak Susah Banget Kok Ingatnya Yang penting M Dibagi L Pangkat 3 M Per L Pangkat 3 Itu Sama Dengan ML Pangkat Minus 3 Ada pertanyaan lagi Sebelum saya lanjutkan Ya Ada Kalau gak ada Saya lanjut ya Oke Nah Kak Kero Gimana Kalau Dia Kecepatan Kecepatan Itu Ada Perpindahan Kemudian Ada Apa Kita Buat ya Kita Kerjakan Ada Yang Bisa Ngerjain Nggak Yang Nomor Empat Ada Yang Bisa Perpindahan Itu Meter Waktu Itu P Kenapa Dia Bisa Jadi L T Pangkat Minus 1 Ayo Saya jelasin Ya Nah Ini P P P Itu Percepatan Dalam Fisika P Kemudian Ada Tadi Namanya Perpindahan Perpindahan Hati Bisa Dilihat Kecepatan Sangat Perpindahan Perwaktu Perpindahan Itu Adalah S Waktu Itu T Jadi Saya Bisa Jelasin P Sama Dengan Saya bisa Buat Simbol S Per T S Itu Terpindahan 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 Kalau T T T T Itu Waktu T Itu Waktu Nah, S S tadi satuannya adalah meter T satuannya adalah sekan Nah, meter per sekan Ayo Tapi yang bisa jelasin sama saya M ter S Dimensinya gimana? Mbak Serini Dimensinya apa mbak? Mengenai kecepatan Mbak Rini Halo Mbak Rini Mbak Santi Halo Ya, saya lanjutkan ya M meter per sekan itu jadi S sama dengan meter per sekan Gak bisa Gak bisa Bisa Ya, M itu apa? Ya, meter per detik Mbak Rini benar Nah, Mbak Rini Meter per detik Jadi kalau dimensinya apa mbak? Dimensinya tadi kalau M itu L S itu T Jadi dimensinya gimana? Ini M Per T Dimensinya dalam fisika? Ya Gak ada suaranya nih mbak Siti Oke Sudah dengar? Suara saya Ya Benar mbak Siti L T Pangkat Kenapa L T Pangkat 2? Ya M M per T Itu jadi Ya Ya, sorry ya Ini L L T Berarti L T Pangkat minus 1 Bukan min 2 mbak Karena disini T nya cuma 1 Mbak Susi L T Pangkat minus 1 Ya Ada yang mau ditanya Silahkan ditanya Kenapa bisa dapat L T Pangkat minus 1 Ya Karena dia T nya cuma 1 Kalau tadi 2 Pasti T Pangkat minus 2 Oke ya mbak Susi Gak masalah kok Tapi udah ngerti Gimana cara buat dimensinya Ada pertanyaan? Waktu kita bentar lagi Min 1 nya dari mana Mbak Erli? Ya Ini mbak Erli Ini T nya T nya ini mbak T nya cuma 1 Disini mbak Jadi M per T Kalau misalnya Dikali M dibagi T Ini kan T Pangkat 1 mbak sayang T Sama dengan T Pangkat 1 Udah mbak Erli Ya kan T pangkat 1 Jadi kalau Seperti Seperti Sama dengan T Pangkat Minus 1 Gitu ya mbak Erli Seperti Itu sama dengan T pangkat Minus 1 Karena dia M per T Jadi L Kali T pangkat Minus 1 Ada lagi Ada yang mau ditanya Ada lagi yang mau ditanya Mbak Oke Kita akhiri Pelajaran kita malam ini ya Ada Kalau misalnya Ada yang mau nanti yang kurang Nanti tanya sama saya aja Inbox saya di facebook Tanya apa aja Mengenai fisika Mengenai materi hari ini Kalau yang kurang jelas Nanti tugasnya Ya Ya Kalau ada yang kurang jelas Nanti saya Kasih lagi Reviewnya kembali Berikut ke PT nya Ya Oke terima kasih mbak mbak Semoga Pelajaran pada hari ini Bisa diterima dengan baik Dan Mohon maaf Atas Gangguan tadi Karena Ada tadi Banyak problem ya Mengenai Apanya tadi Ya Oke Dipelajari lagi ya mbak mbak Semoga hari ini Menyenangkan Ya Sampai jumpa lagi Di pelajaran fisika Sebulan lagi Kita bertemu Oke Selamat malam Good night Good night One night Ya Ya Selamat malam Semua Oke Tugasnya Menusul Untuk besok Karena saya Mengasih tugas Cuma satu atau dua soal saja Jangan khawatir Tugasnya Tidak terlalu sulit Bagi mbak mbak semua Karena apa yang Kita pelajari malam ini Akan saya kasih lagi Untuk diulang kembali Oke Semangat pelajar Dan Enjoy Dengan fisika Ya Good night Iya mbak Santi Gampang Gampang banget Nanti saya kasih soalnya Nggak pakai ribut Ada lagi Iya Good night Iya Ya Makasih mbak Santi Oke Mbak Siti Good night juga See you Next time Bye 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 Terima kasih.